Intro Pemirsa hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah semakin menurun sejak awal Januari hingga April tahun ini. Hasil survei nasional yang dilakukan 10 hingga 17 April oleh Carta Politika Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,9%. Tren tersebut menurun sejak Januari awal tahun ini. Jika dilihat dari tren, Carta menilai kepuasan terhadap pemerintah terus menurun hingga nyaris mencapai garis batas minimum bila dibawah 60%. Sementara itu TNI masih menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dan mampu mengungguli Presiden dan Polri. TNI meraih 14,3%, sementara Presiden 8,2%. Pemirsa survei Carta Politika menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin terus menurun sejak awal tahun. Lantas langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan kepuasan publik telah bergabung bersama kami Direktur Esekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Tenaga Ali Utama Kantor Staff Presiden Joanes Joko. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, saya ingin bertanya ke Mas Yunarto terlebih dahulu. Mas Yunarto, ini bagaimana sih hasil survei ini bisa didapatkan? Faktor-faktornya apa saja? Ya, ini sebetulnya bagian dari survei yang kita lakukan secara berkala ya. Jadi, bukan hanya membaca perilaku pemilih yang terjadi yang ada sekarang, tapi kita menarik untuk melihat bagaimana tren data, terutama terkait dengan pertanyaan tadi, kepuasan publik terhadap pemerintah. Ada beberapa pola yang menarik kalau kita coba tarik dalam masa pandemi. Sebetulnya titik terburuk masa pandemi itu terjadi pada bulan Mei 2020. Kalau kita tarik data, tingkat kepuasan publik bahkan berada di bawah 60%. Kenapa saat itu terjadi pertama kalinya diberapkan PSBB, orang kaget dengan situasi pandemi, belum ada vaksin, dan ruang gerak betul-betul dibatasi. Tapi kemudian memang sempat mencapai titik rebound setelah kemudian penanganan pandemi membaik, menurun lagi pada saat Delta di bulan Juli 2021, dan kemudian sudah spike naik. Jadi, aspeknya bagaimana penanganan kesehatan, betul ya Mas Yunarto? Bukan. Kita berbicara ketika penanganan pandemi ini kan efeknya bukan hanya kesehatan saja, tapi berbicara bagaimana efeknya ke bidang ekonomi. Dan ketika kita baca di survei, biasanya yang efeknya langsung terasa kepada kepuasan publik secara umum itu adalah terkait bidang ekonomi. Jadi sempat naik ketika kita sudah melewati masa Delta, tapi kemudian turun kembali di bulan Februari, lalu kemudian survei yang kita lakukan di bulan April ini. Kenapa? Saya pikir sederhana. Sebetulnya situasi pandemi sudah bisa dikatakan cukup membaik ya setelah melewati situasi Omikron. Tapi ketika kemudian terjadi situasi geopolitik baru, perang Ukraina-Rusia yang efeknya kemudian kepada masalah ekonomi, lalu kemudian tingkat inflasi, yang sebetulnya terjadi di seluruh belahan dunia. Tapi efeknya memang langsung ke kepuasan publik. Jadi memang ini adalah efek dari bagaimana kenaikan harga dari minyak goreng, lalu kemudian sebagai harga sembako. Kemudian juga muncul isu mengenai adanya kemungkinan kenaikan pertalite, solar, atau PDDL, dan LPG 3 kilo. Ini yang menurut saya perlu jadi catatan buat pemerintah bagaimana urusan perut ini ternyata berpengaruh langsung terhadap bagaimana kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi. Dan angkanya sudah di border, kalau kita bicara bordernya di mana, itu kan biasanya di 60%. Ini dari 71% di survei bulan Januari, sekarang sudah turun di angka 62,9%. Kalau tidak ada perubahan yang cukup berarti, menurut saya ini sebuah lampu kuning buat pemerintah. Baik, langsung respon dari Pak Yohanes Jokot, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Seperti apa, Pak, mengenai survei yang dilakukan catatan politika ini? Ya, terima kasih, Mbak. Dari catatan kami, memang sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman catatan politika, kepada teman-teman indikator, dan juga dari Kompas yang beberapa hari terakhir ini mengeluarkan hasil surveinya. Memang dari hasil survei yang kita terima, mayoritas mengatakan memang ada tren penurunan tingkat kepuasan kepada pemerintah di angka, mendekati angka sekitar 62 sampai antara 59,9 terakhir yang keluar dari indikator tempatnya Mas Burhanuddin. Semua ini, kita melihat bahwa semua ini sebenarnya dari berbagai aspek, berbagai faktor, kemudian kita juga melihat turunan-turunan dari survei-survei tersebut, tampaknya memang ada setidaknya dalam catatannya pecatat politika itu ada empat hal yang menjadi catatan, yang pertama terkait kepuasan masalah ekonomi, penegakan hukum, kemudian pemberantasan korupsi, dan juga praktek demokrasi. Faktor paling besar harus kita akui, memang faktor kepuasan masyarakat terkait dengan penanganan ekonomi, khususnya paling besar adalah tentang isu mengenai kenaikan harga. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa memang sejak awal Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada publik tentang situasi ketidakpastian ekonomi global. Situasi ini disebabkan setidaknya ada beberapa hal, yang pertama seperti yang sudah disampaikan Mas Totok tadi, terkait dengan konflik Ukraina-Rusia, kemudian terkait dengan situasi di China hari ini yang sedang lockdown dan mengalami perlambatan, kemudian situasi pasca pandemi COVID di seluruh dunia, di mana terjadi peningkatan permintaan yang cukup tinggi, dan juga situasi di mana negara-negara hari ini sedang mengamankan kekuatannya masing-masing, mengamankan pasokan dan harga domestiknya masing-masing. Dari faktor-faktor itu semua, terjadilah di mana ada kenaikan permintaan, kemudian terjadi kenaikan harga yang itu berpengaruh terhadap situasi domestik yang kita alami hari ini. Dalam ketidakpastian ekonomi global itu, kita bersyukur bahwa memang Indonesia sebagai negara yang penghasil berbagai komoditi, itu menikmati dari hasil kenaikan komoditi itu. Tetapi di satu sisi memang kita menghadapi tantangan bahwa kestabilan ekonomi domestik itu tetap harus dijaga. Tetapi percayalah Mbak, hari ini pemerintah dalam situasi yang dihadapi hari ini, pemerintah mempersiapkan berbagai skenario untuk menstabilkan harga, komoditi, dan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat akan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, nantinya akan kembali naik. Begitu Mbak. Baik, saya kembali ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, kalau kita telahah begitu apa saja yang terjadi selama akhir-akhir ini, selain tadi adanya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah, tapi juga banyak isu yang muncul terkait politik begitu ya, ada isu ditundanya pemilu juga tiga periode, apakah ini berpengaruh juga, Mas Yunarto? Iya, pertama yang jelas ketika kita uji bagaimana respon dari publik atau responden ya, terhadap bagaimana isu penundaan pemilu jelas bahwa mayoritas mengatakan menolak. Ada 74 persen yang menyatakan menolak, dan ini naik dari angka 72 persen yang menolak dari bulan Februari ketika kita melakukan survei terakhir. Tetapi ketika pertanyaannya adalah apakah ini langsung berpengaruh kepada kekuasaan publik secara umum, memang dia masih menjadi variable sekunder. Kenapa? Karena isu penundaan pemilu ini cenderung lebih elitis sifatnya ya, tidak semua concern terhadap isu ini berbeda dengan isu kebutuhan perut terkait dengan ekonomi, secara lebih spesifik terkait dengan kebutuhan harga bahan pokok, itu memang efeknya langsung menyasar ke semua segmen. Tapi perlu jadi catatan juga, saya pikir buat istana atau katakanlah pihak-pihak yang masih menyuarakan suara ini, bagaimana isu elitis ini ketika didiamkan terlalu lama, ini juga akan bisa berkulir kepada segmen-segmen di bawahnya. Walaupun saya pikir kita semua sudah tahu juga bagaimana Presiden sebetulnya sudah menegaskan berulang-ulang mengenai tidak adanya penundaan pemilu, dan pemilu pasti dilakukan 2024. Tapi kan kita juga berharap Presiden memastikan bagaimana manuver-manuver yang melakukan, pihak-pihak yang melakukan manuver ini juga ikut di stop ya, bukan hanya berbicara di hadapan publik. Dan balik lagi, memang tetap isu utamanya adalah isu dari ekonomi, kebutuhan harga bahan pokok, dan yang paling penting adalah jangan sampai kemudian Presiden hanya mengeluh. Presiden juga ikut sekedar prihatin atau mengeluh, seperti terlihat dalam beberapa statement, bagaimana kemudian publik ingin ada sebuah perubahan manajemen kerja. Karena kalau kita lihat, kita tanyakan kekuasaan kinerja terhadap Menteri, jadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuasaan kinerja. Tapi yang menariknya, mohon maaf, saya potong Mas Yunarto, perkara prihatin tadi, justru Presiden memerintahkan Menterinya untuk bisa lebih prihatin ke masyarakat. Ya, prihatin dalam konteks tidak hanya sebatasi, pemerintah itu kan bekerja untuk dipilih oleh rakyat untuk bekerja, bukan ikut prihatin gitu ya. Bahwa ini adalah sikap, kalau kita ingat dalam meratas ketika Presiden mengatakan harus ada sense of urgency, saya pikir ini baik sebagai sebuah sikap politik, menyatakan ada sense of crisis. Tapi kan yang ditunggu juga adalah ketika ada penurunan kekuasaan publik. Survei carta politika menyatakan tingkat kekuasaan publik terhadap Menteri jauh lebih rendah dibanding survei kekuasaan publik terhadap Presiden, artinya kan memang harus ada perubahan manajemen kerja. Misalnya sebuah reshuffle, dan reshuffle harus dipastikan bukan sekedar tata ulang koalisi, menambah jumlah kerusi Menteri untuk parpol misalnya, karena yang sekarang sedang terjadi adalah problem kinerja. Karena situasi atau tantangan yang dihadapi kan lebih sulit. Ini yang saya pikir ditunggu pertama. Yang kedua adalah sebuah catatan juga, ini kan buat pemerintah ketika ingin merumuskan kebijakan-kebijakan ke depan, terutama yang terkait dengan kenaikan harga-harga yang sempat diisukan, atau dihembuskan isunya misalnya terkait dengan vertalite, terkait dengan bagaimana LPG 3 kilo, TDL ataupun solar, hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat di level bawah. Saya pikir perlu seribu kali pemerintah berpikir ulang, walaupun kita tahu ada terbatasan anggaran untuk kemudian merumuskan kembali bagaimana refokusi anggaran ini tidak kemudian merugikan masyarakat bawah yang sekarang tingkat kepuasannya sudah turun dalam 2 bulan. Jadi kepuasan pemerintah ini direspon oleh masyarakat lebih besar karena memang kinerja Menteri yang kurang maksimal ya Mas Minarto? Ya, kedua-duanya terkena ya, kepuasan publik terhadap Presiden turun, tapi kepuasan publik terhadap Menteri itu jauh lebih rendah, hanya di akal 50 persen-nya. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan, bottlenecking terjadi secara lebih sempit di level kementerian. Dan kalau Presiden tetap membiarkan situasi ini, artinya kan yang akan kena juga sebagai pihak yang bisa disalahkan adalah Presiden jujumnya. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Oke, saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, apakah betul saat ini pemerintah sedang struggle berusaha untuk menghandle isu-isu yang terjadi di negara kita? Ya, memang situasinya kan hari ini kita menghadapi seperti tantangan yang saya sampaikan tadi, Pak. Bahwa di satu sisi dalam ketidakpastian global ini, kita diuntungkan. Karena kita berbagai komoditi kita, harganya naik. Tetapi di sisi lain, kita juga menghadapi situasi ketidakpastian harga, kemudian juga suplai dan pasokan yang akibatnya akhirnya kalau dari membaca hasil surveinya Mas Toto di carta politika, itu kan sebenarnya masalah kenaikan harga yang dikeluhkan oleh masyarakat kan masalah mengenai minyak goreng. Apa yang dilakukan oleh Presiden dengan langkah cepat dan tepat kemarin? Bapak Presiden mengambil langkah untuk, yang pertama, meminta kepada seluruh Menteri dan jajarannya untuk melakukan komunikasi-komunikasi yang lebih mengedepankan empati terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga mengerti situasi yang kita hadapi hari ini, sehingga masyarakat bisa mengambil apa? Tuntutan perubahan manajemen kinerja, apakah juga dibahas? Nanti dulu mbak, selain itu, dalam situasi itu kan Presiden juga mengambil kemarin terkait minyak goreng, juga mengambil langkah yang sangat tegas sekali. Menyetop semua ekspor CPO dan turunannya. Dan setelah Presiden melakukan itu, hari ini kita tim juga berada di pasar, melakukan pemantauan langsung. Lumayan mbak, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Terkait masalah perubahan manajemen dan bagaimana langkah kerjanya, memang itu adalah otoritas penuh Bapak Presiden. Beliau sangat tahu dinamika yang dihadapi, tantangan yang harus diselesaikan, dan bagaimana kemampuan timnya. Jadi kalau bicara tentang reshuffle, itu sekali lagi itu urusannya Bapak Presiden. Tetapi sekarang kini pemerintah semua jajaran itu betul-betul fokus terhadap situasi yang sedang kita hadapi hari ini, antisipasi dan juga penguatan dengan berbagai bantalan-bantalan sosial yang sudah digulirkan kepada masyarakat. Kalau boleh tahu terakhir Pak Joko, apa sih isu yang paling sulit saat ini bagi Presiden? Ya isu yang paling sulit tentu adalah kita sama-sama harus mengantisipasi mbak, karena bagaimanapun juga kita belum keluar dalam situasi pandemi, dan turunan dari berbagai situasi pandemi itu terutama juga terkait dengan masalah ekonomi. Saya, kalau yang saya lihat adegium bahwa logika tanpa logistik itu bisa chaos, itu benar-benar harus kita antisipasi bahwa maka logistik itu betul-betul menjadi prioritas, dan Bapak Presiden hari ini ingin sekali, pemulihan ekonomi itu segera dilakukan, maka kalau diingat beberapa waktu lalu beliau juga memerintahkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk bisa membelanjakan kepada sektor-sektor UMKM yang sekali lagi melalui sektor-sektor UMKM ini kita berharap ekonomi masyarakat bisa bergerak, dan situasi kita pasca pandemi, kemudian tantangan kita dari dunia eksternal, konflik Rusia-Ukraina, krisis pangan itu bisa kita antisipasi dengan lebih baik. Baik, kurang dari 2 tahun masa jabatan Presiden Jokowi, namun masih banyak PR yang rupanya harus diselesaikan Presiden Jokowi, kita harapkan bisa berangsur dengan baik begitu ya, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Yonis Joko sudah berkabung bersama kami, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, atas waktunya terima kasih banyak. Dan memiliki kita akan masih melanjutkan dialog dengan Mas Yunarto Wijaya, tetaplah bersama kami di MNC News. Sampai jumpa di video selanjutnya.